Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini mau membahas tentang iklan yang ada di Bukalapak Akhir-akhir ini Bukalapak ngeluarin fitur baru ya untuk beriklannya Namanya iklan lapak Untuk mengaksesnya kalian tinggal login aja ke akun Bukalapak kalian lewat aplikasi Dan pastikan udah update ya Untuk update terbaru Versi aplikasi Bukalapaknya Recaranya kalian tinggal Masuk ke menu pelapak Terus klik di iklan lapak Oke langsung saja Untuk pembahasannya Untuk budget promosi ini ngambil dana Dari budget promote bus Jadi kalau kalian mau nambah budget iklan lapak Kalian tambahkan aja untuk budget promote bus Di top up seperti biasa Terus disini hanya ada Tampilan daftar promosi Sama yang paling bawah Ada tambah promosi Untuk daftar promosinya ini ada 10 Fungsi dari daftar promosi ini Sebenernya cuma untuk Pengelompokan aja untuk jenis-jenis Produknya Karena setiap daftar ini memuat Sampai 10 produk Jadi sebagai saya contohkan Ini beberapa promosi yang sudah saya buat Ini saya kelompokkan berdasarkan jenis produknya Yang misal saya akan menambahkan promosi Tinggal klik aja di tambah promosi Di bagian paling bawah Yang membedakan iklan lapak ini Untuk iklan yang lain Seperti promote bus Ini cuma di bagian slot Tempat iklannya Dan untuk perhitungan tarifnya Ini dia berdasarkan tayang Bukan berdasarkan per klik Jadi bedanya sama promote bus Ini berdasarkan Kalau promote bus berdasarkan klik Untuk perhitungan Biaya iklannya Kalau ini berdasarkan jumlah tayangnya Ya makanya setiap iklan yang muncul Nanti kita akan kena potongan Untuk biaya iklannya Sedangkan kalau untuk promote bus Walaupun iklannya tayang Tapi kalau tidak ada yang klik Kita tetap tidak kena biaya Lanjut untuk pembuatan iklan lapak tadi Kita ketik aja untuk nama promosinya Misal kacamata Baca Ya karena produk saya tentang kacamata ya Terus saya pilih untuk kategorinya Fashion pria Saya cari untuk kacamata baca Jadi kalian bisa menambahkan Maksimal untuk 10 produk Contohnya seperti ini Saya coba tambahkan untuk 6 aja Klik lanjut Untuk biaya pertampilnya Ini sebesar 12 rupiah Dan tarifnya Rata Senilai 12 rupiah Jadi tidak bisa dirubah Beda dengan promote bus Kalau ingin tampil di atas Kita harus Ngeset untuk biaya per kliknya Lebih tinggi Kalau ini Harga pertampilnya sama Sebesar 12 rupiah Tapi diingat ya Ini harga pertampil Bukan per kliknya Terus Pengaturan selanjutnya Tinggal Diset aja Ini tanpa batas Atau pakai budget Ya secara amannya sih Kita bisa pakai budget Untuk budget ini minimal Kita cuma bisa set Sebesar 12 ribu ya Jadi Bukalapak menargetnya Ini bisa Seribu kali tayang Jadi kalau dalam Dunia iklan Kayak FBS Ini CPM Cost per million Jadi jumlah Iklan tayang Per seribunya Biayanya Oke Kalau sudah selesai Kita tinggal klik Aktifkan Oke Nah ini contoh Tampilan Iklan Iklan lapak Nanti yang akan Muncul di halaman Pencarian Jadi untuk Iklan lapak Ini munculnya di Halaman pencarian Jadi nanti akan Tampil yang paling atas Jadi ada tambahan Slot khusus Untuk Iklan lapak Jadi yang akan Ditampilkan nanti Nama toko Dan produk yang diiklankan Terus klik Oke mengerti Oke sebagai Buat ngecek ya Saya akan coba Untuk pakai Aplikasi lain Dengan akun lain Yang dibuka Lapak Oke contohnya Ini Tadi saya mengiklankan Tentang kacamata Baca ya Kacamata Baca Oke Oke ini Iklannya masih baru Kemungkinan belum banyak Yang pakai Tapi ini bisa Lebih fair ya Karena Biayanya flat rata Sebesar 12 rupiah Jadi kita tidak bisa Naikkan untuk jumlah Biaya per banknya Nah contohnya Seperti ini Untuk hasil Kacamata baca Ini yang Muncul di Halaman paling atas ini Yang merupakan Hasil dari Promosi pakai Iklan lapak Jadi yang ditampilkan Nanti akan Ada ini Tokonya Terus ini produk Yang diiklankan Terus ini bisa Digeser ya Geser ke kanan Seperti ini Nah ini itu produk Lainnya Ini masih di toko Yang sama Ya jadi fungsinya Untuk Daftar promosi Ini Ini menampilkan Produk apa aja Yang ditampilkan Jadi ini kan kita bisa Isi sampai 10 Contohnya dengan Iklan lapak Yang dilakukan oleh Toko ini Dia cuma Memasukkan untuk Dua barang aja Untuk yang diiklankan Jadi cuma Bisa ditampilkan dua Oke dan disini Ada klik Kunjungi lapak Jadi Kalau mau Kunjungi lapaknya Tinggal Bisa klik ini Untuk membelinya Atau bisa langsung Ke produknya Bisa langsung klik Di sebelahnya ini Nah bedanya Sama dengan Iklan Promote push Dan push biasa Jadi kalau untuk Iklan push Itu akan munculnya Disini Di halaman paling depan Terus untuk Promote push Itu nanti ada Slot Yang di bawahnya Contohnya seperti ini Yang ada Logo toanya Seperti ini Nah ini contoh Iklan yang pakai Promote push Jadi lokasinya Berdekatannya Tapi untuk Iklan lapak ini Posisinya Di paling atas Dan kalau kita Refresh Nanti akan ganti Ke toko Lain yang pakai Kata kunci Produk yang sama Misalnya ini Di kacamata baca Jadi ini sudah Ganti lagi ya Dia collection Bisa kita Refresh lagi Nah ini akan Ganti lagi Untuk toko lainnya Jadi sistemnya Untuk iklan lapak Dia tidak bidding Tapi nanti Tampilnya Secara bergantian Tapi untuk Satu kali tampil Ini dikenakan Sebesar 12 rupiah Tadi Oke bukan Berdasarkan per klik Jadi setiap tayang Nanti akan dipotong Sebesar 12 rupiah Perlu diperhatikan Untuk nama Daftar promosi Di sini Ini bukan Merupakan Kata kunci Jadi ini Tidak pengaruh Untuk hasil Munculnya iklan kita Karena yang dibaca Itu judul produk Bukan dari Daftar promosi Karena ini bukan Iklan untuk Kata kunci Jadi nanti Yang ditampilkan Adalah produk Dalam kategori ini Yang mempunyai Kata kunci Sesuai yang Dicari Misal cari jam tangan Yang keluar jam tangan Jadi ini Tidak ada pengaruhnya Untuk hasil Munculnya iklan Hanya sebagai Label penamaan Untuk iklannya Jadi contohnya Seperti ini Yang misal Saya mencari Kacamata baca Maka iklan Lapak Yang muncul Adalah Toko yang pasang Iklan lapak Dengan produk Yang mengandung Kata kunci Kacamata Dan baca Nanti akan ditampilkan Seperti ini Buka Berdasarkan nama Dari Daftar promosi Tadi Oke Untuk konversi Sayangnya Ini tidak ada laporannya Tidak seperti Promot Bus Ya mungkin Ini masih dalam Pengembangan Nanti akan ada Laporannya Kalau hasil dari Iklan lapak Atau hasil dari Promot Bus Jadi untuk selama ini Masih dalam tahap Pencobaan Tidak ada salahnya Untuk dicoba Nanti ini lumayan Bisa datangin traffic Ya karena ini Lebih fair ya Kalau kalian yang Pengen punya alternatif Beriklan di Bukalapak Yang lebih murah Bisa pakai fitur Iklan lapak ini Karena biayanya Sebesar Rp. 12.000 Tidak pakai sistem bidding Jadi dengan modal Rp. 12.000 Iklan tadi bisa tayang Sebanyak Rp. 1.000 kali Untuk ditampilkan Oke Sekian tadi ya Untuk review Seputar iklan Fitur iklan baru Dari Bukalapak Namanya iklan lapak Semoga bermanfaat Layak untuk Dicoba Lumayan untuk Datangin traffic Ya kalau mau ada Yang ditanyakan Atau diskusi Tentang Kalau mungkin Sudah ada yang Coba tentang Fitur ini Bisa share di Kolom komentar Ya jangan lupa Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh